1. Taruh buku catatan dan alat tulis di sebelah tempat tidurmu. Terkadang ide hebat datang secara tiba-tiba, bahkan saat jam 4 pagi. 2. Jangan pernah memberi harapan pada orang lain saat kamu belum tahu apakah bisa menepatinya atau tidak. 3. Jadilah pemberani, bahkan saat kamu sedang tidak berani. 4. Selalu tersenyum kepada sesama dan dunia akan tersenyum bersamamu. 5. Jika kamu merasa ragu, mulailah dari langkah yang terkecil dulu. 6. Percayalah mujizat itu nyata. 7. Hidup ini terlalu singkat untuk membuang waktu membenci seseorang. 8. Anda tidak harus memenangkan setiap argumen. Benar ataupun salah. 9. Menangislah dengan seseorang. Itu akan lebih menyembuhkan daripada menangis sendirian. 10. Berdamailah dengan masa lalu Anda sehingga tidak akan mengacaukan hidup masa sekarang. 11. Jangan membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Karena kita tidak tahu seberapa berat proses perjalanan mereka. 12. Jika suatu hubungan harus dirahasiakan, Anda tidak boleh berada di dalamnya. 13. Seorang penulis melakukannya dengan menulis. Jika Anda ingin menjadi penulis, tulislah segera. 14. Makanlah higienak, gunakan yang bagus, kenakan pakaian yang bagus. Jangan menyimpannya untuk pesta khusus saja. Karena hari ini adalah hari paling spesial. 15. Sumber awet muda, itu adalah pikiran Anda. Bakat Anda, kreativitas yang Anda bawa ke dalam hidup Anda dan kehidupan orang yang Anda cintai. Saat Anda belajar untuk memanfaatkan sumber ini, Anda benar-benar telah mengalahkan usia. 16. Jangan merasa tertinggal. Tiap orang punya waktunya masing-masing. Usaha dan doa saja yang paling penting. 17. Momen berharga itu ketika kita dipertemukan lalu kumpul bersama dan saling melepas rindu satu sama lain. 18. Waktu adalah salah satu guru dalam hidup kita yang dapat mengajarkan kedisiplinan diri kita. 19. Jangan sia-siakan waktu yang berharga karena waktu yang berharga datangnya hanyalah sesaat dan seketika. 20. Waktu telah diatur, waktu lahir, waktu hidup, dan waktu meninggalkan dunia. Hanya pencipta yang tahu, persiapkan diri dengan sebaik, baiknya sewaktu hidup selagi masih bisa diperbaiki. 21. Kadang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga butuh usaha yang kuat, pengorbanan yang besar, perjuangan yang hebat. 22. Engkau dapat menunda, tetapi waktu tidak dapat menunda. 23. Masalah hidup seperti ombak di tepi pantai, dia akan datang dan pada suatu saat akan pergi. 24. Hanya karena kamu lebih lambat bukan berarti kamu gagal. 25. Ada tiga hal yang tidak bisa dikembalikan, yakni waktu, kesempatan, dan perkataan. 26. Orang rata-rata tidak memedulikan waktu yang ada, sementara orang yang bijak menggunakan waktu dengan baik. 27. Gunakan waktu sebaik mungkin, jangan lewatkan kesempatan yang ada. 28. Kamu sedang menulis kisah hidup kamu melalui setiap momen yang kamu lalui. 29. Jika kamu membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Namun, jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu. 30. Sesibuk apapun kamu, luangkan waktu untuk membuat orang merasa dihargai. 31. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa kita lakukan hari ini. 32. Tidak seorang pun yang bertanggung jawab atas kekesalammu kecuali kamu sendiri. 33. Apa yang orang lain pikirkan tentang Anda bukanlah urusan Anda. 34. Anak-anakmu hanya mendapatkan satu masa kecil. Buatlah paling berkesan. 35. Anda adalah prioritas pertama Anda. Pastikan untuk jaga dirimu juga. 36. Kesabaran adalah alat yang ampuh dalam kehidupan. Belajarlah menjadi ahli menggunakannya. 37. Anda tidak akan selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tidak apa-apa kita harus menerimanya dengan ikhlas. 38. Percayalah pada intuisi Anda. Nah, intuisi Anda akan selalu mendukungmu. 39. Tantang dirimu sendiri apakah ini dalam tujuan latihan Anda, tujuan mental Anda, atau tujuan emosional Anda. 40. Ketika Anda merasa benar-benar putus asa tentang hidup, percayalah kamu dilahirkan ada tujuannya. 39. Terima kasih. 40. Please subscribe untuk mendapatkan motivasi terbaru dalam membangun hidup bijak dan sukses. 60. jangan lanjutится terbaru dalam membangun hidup bijak dan sukses. dual деньги janggan Terima kasih.